Pengunjuk rasa anti-kudeta berhadapan dengan gas air mata pada hari Minggu 7 Maret dalam satu hari demonstrasi di seluruh Myanmar. Unjuk rasa terus digelar meskipun pasukan keamanan melakukan penggerebekan terhadap para pemimpin kampanye dan aktivis oposisi di Yangon. Video yang direkam oleh media lokal menunjukkan gas air mata diluncurkan ke kerumunan di Lasio di negara bagian San Utara memaksa pengunjuk rasa untuk mundur. Rekaman lebih banyak dari Taketa, sebuah kota di Yangon, menunjukkan asap dilepaskan saat pengunjuk rasa berkumpul. Para pengunjuk rasa dalam beberapa hari terakhir telah menggunakan bom asap dalam upaya untuk membuat perlindungan setelah pasukan keamanan menembakkan amunisi dalam upaya untuk membuarkan pengunjuk rasa. Perserikatan bangsa-bangsa melaporkan bahwa sedikitnya 50 orang tewas sejak militer menggulingkan Aung San Suu Kyi, pemimpin terpilih negara itu. Dari Yangon, Myanmar, kontributor Nusantara TV melaporkan.